Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersuduh di iti. Tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Mentera yang cukup uang berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Saya indah diri. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetawa? Tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini. Hilang kampung dan halangannya. Sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum. Tapi menangis di belakang layak. Saya indah diri. Tidak, Hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja.